Pernyataan Hotman Paris itu ditanggapi Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan. Tony menyebut, berdasarkan amar putusan hakim para peradilan, Peggy Setiawan tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Tony pun meminta kepolisian mendalami kasus ini dengan cara membuka jejak digital alat komunikasi para terpidana serta CCTV di lokasi kejadian. Jadi berdasarkan amar putusan nomor 5, yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon itu berarti, ini sudah terkunci. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Pina Eki ini, Peggy Setiawan klinik kami, tidak dapat ditersangkakan lagi. Karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi.